Kasus penipuan penerimaan CPNS atau calon pegawai negeri sipil senilai 1 miliar lebih di Banyuwangi, Jawa Timur terbongkar. Seorang pelaku yang beraksi mulai tahun 2014 berhasil ditangkap polisi setelah 13 korbannya melaporkan aksi pelaku. Tersangkap penipuan CPNS Eko Setio Pribadi ditangkap di rumahnya bersama sejumlah barang bukti, 3 motor dan 3 unit mobil mewah. Warga Kelurahan Karangrejo Banyuwangi, Jawa Timur menjalankan praktik penipuan dengan memberi iming-iming ke korban jika ia memiliki keluarga yang bekerja di pengadilan agama sehingga memiliki akses untuk bisa meloloskan menjadi pegawai negeri sipil. Dengan syarat, para pencari kerja harus menyetorkan sejumlah uang kepada dirinya. Besarnya bervariasi dari 20 juta hingga 200 juta rupiah. Praktik penipuan sudah dilakukan Eko sejak tahun 2014 dengan total uang yang didapat mencapai 1,5 miliar rupiah. Gedok penipuan Eko terbongkar setelah para korban melapor ke polisi. Penerimaan CPNS di pengadilan agama yang diajadikan dengan bahwa yang bersangkutan akan masuk dan diterima sebagai PNS di pengadilan agama. Dan ada satu hal lagi terkait dengan penjujuan uangnya di mobil maupun kendaraan bermotor. Jadi dia menjanjikan hal tersebut setelah itu ternyata dari beberapa korban, ada 13 korban menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi seperti yang dijanjikan.